Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbil Alamin Anak-anak, disini kita akan belajar tentang materi kita Yaitu kalimat toyiba di mata pelajaran akhidah ahlak Nah, yang kita pelajari ini adalah kalimat toyiba Subhanallah, Masya Allah dan Allahu Akbar Namun sebelum kita mulai pelajaran kali ini Mari kita awali dengan pembacaan suratul fatiha Dan juga doa sebelum belajar Agar selama kita belajar Diberi kebarakan ilmu oleh Allah SWT Dan juga diberi kelanjaran Dan ilmunya nanti bermanfaat di dunia Dan di akhirat Amin ya Rabbil Alamin Mari kita berdoa bersama Iyaka na'abudu wa'iyyaka nasta'in Iyaka na'abudu wa'iyyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaquim Sirata al-ladhina an'an'ta alayhim Ghoi'il ma'abudu wa'iyyaka nasta'in Langsung doa sebelum belajar Ya anak-anak langsung saja kita masuk pada materi kita yaitu kalimat taibah subhanallah, masya Allah dan juga Allahu Akbar Kita awali yang pertama yaitu subhanallah Subhanallah artinya adalah mahasuci Allah Allah itu bersih anak-anak, Allah itu bersih dan juga suci dari segala kekurangan Maka dari itu Allah juga memiliki sifat yaitu mahasuci Allah Kemudian kalimat subhanallah ini adalah ungkapan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kalimat subhanallah ini juga disebut dengan kalimat tasbih Nah kalimat tasbih ini termasuk juga kalimat taibah atau kalimat atau ucapan yang baik Kalimat taibah itu adalah kalimat yang baik atau ucapan yang baik Kemudian kalimat tasbih atau kalimat subhanallah tadi itu dianjurkan, diucapkan pada saat melihat atau mendengar atau merasakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dan menakjubkan Keindahan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut itu murni tanpa adanya campur tangan manusia Misalnya gunung yang tinggi, gunung yang bagus, indah atau lautan yang luas atau lautan yang pemandangannya bagus dan lain sebagainya Juga keindahan warna pelangi dan juga keindahan yang lain yang itu tanpa campur tangan manusia Melainkan itu dari Allah semata itu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah Kemudian kalimat subhanallah ini juga biasa diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki Jadi makmum laki-laki bila ada imam yang salah dalam gerakan ataupun dalam ucapan Maka makmum yang laki-laki itu mengingatkan dengan kalimat subhanallah ini, kalimat tasbih Kemudian kalimat tasbih ini atau kalimat subhanallah itu juga diucapkan ketika berzikir sesudah sholat fardu Dan juga kalimat ini diucapkan ketika mendengar kejadian yang luar biasa Kita lanjutkan ke Masya Allah ya, kalimat Masya Allah Kalimat Masya Allah artinya adalah atas kehendak Allah Kalimat Masya Allah ini merupakan pengakuan bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semua itu atas kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat Masya Allah ini dianjurkan, diucapkan pada saat melihat sesuatu yang mengherankan Atau mengejutkan atau yang mengagumkan dari hasil perbuatan manusia Misalnya gedung yang tinggi, kemudian gedung-gedung yang megah dan juga pesawat yang canggih Kemudian teknologi modern yang mengejutkan Kemudian taman-taman yang indah Ini murni, ini ada campur tangannya manusia anak-anak kalau kalimat Masya Allah ini Beda dengan yang kalimat subhanallah yang tadi ya Kalau subhanallah itu murni dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau Masya Allah ini ada campur tangan manusia Contohnya tadi itu gedung yang tinggi ya Kita melihat gedung-gedung yang tinggi misalkan di Jakarta Kita ke Jakarta ya disitu banyak gedung yang tinggi Kita ucapkan Masya, Masya Allah Juga disitu misalkan kita melihat pesawat yang canggih Kita mengucap Masya, Masya Allah Dan juga kita melihat sesuatu teknologi misalkan HP, komputer laptop Yang dapat mengejutkan kita Nah itu maka kita juga harus mengucap kalimat Masya, Masya Allah Termasuk taman Taman itu kan yang buat manusia ya anak-anak ya Nah beda kalau dengan gunung Kalau gunung itu hanya Allah semata Tapi kalau taman Nah itu manusia yang membuat Tapi itu atas kehendak Allah Taman-taman ya Biasanya ibu kita Atau bapak kita, kakak kita Itu membuat taman yang bagus Kadang diguntingi seperti ini Oh disini warnanya ini Yang sebelah sini warnanya ini Ya taman-taman itu Maka itu juga indah Nah itu juga patut kita ucapkan Masya, Masya Allah Ya karena itu buatan manusia Tapi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Kalimat Masya Allah ini Anak-anak juga Diucapkan ketika kita ini Melihat sesuatu yang menakjubkan Atau menyaksikan kemampuan Kemampuan seseorang yang mengagumkan Misalkan kita melihat seseorang itu yang Pandai ya Pandai sulat misalkan Atau pandai Ngaji Ya Maka kita ucapkan Masya, Masya Allah Ya Ketika kita melihat Seseorang itu Pandai Apa Membuat komputer Misalkan Ya Membuat laptop Membuat Apa Kendaraan misalkan Ya motor Mobil Yang bagus Nah itu kita ucapkan Kalimat Masya, Masya Allah Ya Semua keindahan Dan kehebatan itu Merupakan hasil Tangan manusia Yang terjadi Atas kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala Anak-anak Ya Gitu Kita lanjutkan Yang Terakhir Yaitu Kalimat Allah Allahu akbar Kalimat Allahu akbar Ini artinya adalah Allah maha Maha besar Ya Artinya Allah maha Maha besar Kalimat Allahu akbar Ini disebut juga Dengan Takbir Anak-anak Ya Kalimat Takbir Kalimat Allahu akbar Ini merupakan Bentuk Mengagungkan Kebesaran Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang maha Besar Anak-anak Semua Yang ada Di dunia Ini Itu sangat Kecil Anak-anak Dibandingkan Dengan Kebesaran Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Mengucap Kalimat Takbir Ini Berarti Kita Ini Mengakui Bahwa Hanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Yang maha Besar Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Melebihi Kebesaran Allah Subhanahu Wa ta'ala Ya Kemudian Orang Yang menguncapkan Kalimat Takbir Dengan Sungguh-sungguh Itu akan Menyadarkan Bahwa Dirinya Itu adalah Makhluk Yang Kecil Penuh Dengan Kekurangan Dan Kelemahan Nah Kemudian Waktunya Kapan Kalau Kita Ini Mengucapkan Kalimat Takbir Ini Kalimat Allahu Akbar Yang Pertama Adalah Ketika Merasa Takjub Terhadap Kebesaran Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Kita Ucapkan Allah Allahu Akbar Kemudian Saat Sholat Kita Mengucapkan Allah Allahu Akbar Takbir Kemudian Saat Berzikir Setelah Sholat Zikir Juga Mengucap Allahu Akbar Berapa Kali Anak Anak Ya 33 33 Kali Kemudian Waktu Mengucapkan Kalimat Allahu Akbar Yang berikutnya Adalah Ketika Berjuang Di jalan Allah Misalkan Lagi Perjalanan Hijrah Ya Perang Ya Seperti itu Kita Mengucapkan Kalimat Takbir Allah Allahu Akbar Dengan Tujuan Apa Dengan Tujuan Mendapat Pahala Kemudian Kita Tetap Di Apa Diarahkan Tetap Untuk Berjuang Di jalan Allah Dan juga Untuk Penyemangat Kita Ya Kemudian Kita Lanjutkan Waktu Mengucap Kalimat Allahu Akbar Atau Takbir Adalah Ketika Adan Dan Ikoma Ketika Adan Dan Ikoma Kita Juga Mengucap Allah Allahu Akbar Kemudian Yang Terakhir Adalah Pada Saat Hari Raya Idul Fitri Dan Juga Idul Adha Ya Pada Malam Hari Raya Dan Juga Ketika Hari Hari Rayanya Kita Mengucapkan Kalimat Allah Allahu Akbar Atau Kalimat Takbir Wallahu A'lam Bisawaf Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Ya Rukal Alamin Mungkin Ini Saja Yang Bisa Pak Mukhas Sampaikan Nanti Misalkan Ada Pertanyaan Monggo Kalian Tanyakan Ke Pak Mukhas Ya Ya Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wallahu Muafiq Ila Aku An Farik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh